Ini belum pernah saya cerita di mana-mana ya? Oh iya, ini khusus nih ya berarti. Ini khusus. 2014 itu menjelang pergantian kekuasaan, Pak SBI itu mengundang beberapa anak muda ke Istana Tanpa Siring. 2014 sebelum pergantian kekuasaan? Sebelum pergantian. Oke. Beberapa mahasiswa itu memilih 02. Tapi alasannya ditulis di bawah. Biar Indonesia hancur sekalian. Saya kira bisa dibagi-bagi berapa step. Yang pertama, saya tetap balik ke dirty vote. Kita harus memberikan hukuman ke Pak Jokowi. Iya, bener. Karya amat ini. Beneran? Menurut saya tetap harus ada penghukuman. Kita nggak bisa biarkan. Angkanya besar. Mentunya besar. Belum lagi politisasinya. Siapa yang melakukan? Menteri-menteri, bos. Menteri-menteri yang ngomong. Ini dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi punya anak ya. Pilihan. Itu ngaco gitu. Kalau di sudi TikTok itu, saya PDI, Ferry PKS, Bibi Nasdem. Tapi untung kami. Kami bicaranya untung kami. Karena dandinya dibilang PKI. Halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Putu TA, Kepala Sukum Mojo. Ini kita ngobrol dengan aktor yang mungkin akan segera mendapat Piala Citra. Wah, aktiknya bagus sekali. Gimana mas? Mas, coba ulangi. Jadikan. Pesan saya sederhana. Gimana, gimana? Coba, coba gimana? Itu, apa, sebenarnya mas Dandi yang dorong, senatural mungkin, sudah santai aja. Seperti biasa kalau kau ngajar. Ya, kalau ngajar kan biasanya begitu. Oke. Biasa main di intonasi ya. Tau lah kita kalau belajar ngomong kan harus main di intonasi. Iya, iya, iya. Jadi, gak ada tuh sama sekali, apa, brief, karteran gitu. Harus mau ada. Gak ada. Jadi memang, senatural biasa. Seperti biasanya. Jadi lah gitu. Hampir 30 juta loh. Gak tahu hari ini. Mungkin udah 30 juta lebih ya. Kan, kan, yang resmi itu Dirty Vote punya, itu 10 juta, 9 juta sekamping. 9 juta. PSH kan juga 10 juta. Iya. 9 jutaan, sempat jadi 20. Refli, Refli sempat naikin kan. Walaupun Refli gak resmi sebenarnya. Iya, banyak yang gak resmi. Banyak yang gak resmi. Nah, kalau yang gak resmi-resmi itu di jumlah, Abraham Samad juga naikin. Kalau di jumlah yang gak resmi itu, kira-kira 30-an. Hampir 35. Buset, 30 juta. Ini, ini saya gak membahas soal ini ya. Soal, uangnya ya. Karena kan itu bukan untuk proyek uang. Tapi. Gak dimonet. Itu gak dimonet. Gak dimonet. Iya, makanya. Gak dimonetifikasi. Tapi, itu, anggaplah berarti ada, ada sekitar 30 juta orang yang menonton. Dan terpapar oleh, propaganda Mas Uceng ini. Mas tadi bisa diceritain gak tuh? Gimana tuh, apa, awal mulanya kok bisa ada film itu? Nah, sekaligus ya, karena saya kira, teman-teman, kalau mau baca, bagaimana Dirty Vote ini di hadapan publik, mungkin baca, risetnya si, Ismail Fahmi. Dronempreet. Dronempreet. Jadi, dia jelasin, bagaimana, Dirty Vote itu, relatif, lumayan, di, X, di Twitter. Iya. Tapi, banyak dihabisin di, TikTok. Iya. Iya kan? TikTok dan IG masing-masing kayaknya. Diserang, memang diserang, habis-habisan. Dan, habisnya agak mirip-mirip tuh, kayak copypasta. Iya, iya, iya. Nah, tapi, Ismail Fahmi tuh, kalau kita baca jelas, dia mengatakan, kalau kita lihat akun, yang mengapresiasi, itu ya ada memang, akun yang terafiliasi ke pasangan, lain, pasangan tertentu, calon tertentu, tapi, banyak, diapresiasi oleh, akun independen. Iya. Akun yang lebih real. Iya, istilah kami itu, biasanya akun yang organik. Organik, betul benar, yang asli. Dari orang lain. Kalau yang, yang mengkritisi, bukan bot, ya. Yang mengkritisi itu, terkaitnya memang ke, paslon tertentu. Jadi memang, lebih tidak independen. Dan itu menurut kita, menarik. tapi kalau ceritanya sederhana begini. Saya ditelepon, sama Mas Dandi itu, tanggal 29. Oke. 29 Januari. Januari. Jadi, kan ada risetnya Mas Ferry, Ferry Amsari. Ferry Amsari, betul. Riset soal, peta kecorangan pemilu. Dilihat oleh Dandi, saya sempat jadi pembicara satu kali, waktu launching datanya itu, di Jogja. Oke. Nah, mereka launching data, Kalau misalkan periksa, jadi pembicara di UGM. Nah, Dandi lihat, lalu kemudian dia bilang, dia mau naikin nih. Ini menarik, untuk dinaikin menjadi, film pendidikan, film dokumentasi, dokumenter. Dia ngajaknya, Ferry sama Bivitri. Oleh Mas Farid Gaban, Farid Gaban bilang, ajak kuceng. Kayaknya tiga aja, biar lebih enak. Juga kalau ada beban, dipikul bareng. Ya, kira-kira begitulah. Nelfonlah sih, Mas Dandi, tanggal 29 loh itu. 29? Mepet. Karena penayangan 11 loh. Januari. Iya. 29 Januari, kita ngumpul beberapa hari, ngobrol-ngobrol, syutingnya hari Rabu, naik filmnya hari Minggu. Wow. Nah, jadi kalau misalnya banyak orang bilang, kenapa di launching di hari tenang, masa tenang. Saya mau balik nanya ke para netizen gitu. Emang ada hari yang abdol untuk ngeluncurin film? Sama menurutku. Kalau kita luncurin di hari kampanye, tetap ada kan dibilangin kampanye hitam? Iya. Ada. Dan cerita realnya, Mas, kenapa kita tanggal 11, sebenarnya rencananya tanggal 10. Oh, yang terus ada teknis, nggak bisa unggah ya? Itu tanggal 11 ya. Tanggal 11 tuh, teknisnya bisa unggah. Oke. Tapi awalnya tanggal 10, jadi Mas Dandi bilang, kita launching, kita kan syuting Rabu, mau launchingnya di hari Sabtu, tanggal 10. Itu nggak tidur tuh, ngedit segalanya itu di hari itu. Nggak bisa. Akhirnya nyerah, Mas Dandi bilang nyerah. Nggak bisa. Terpaksa kita bahas, kalau kita mundur 11 gimana? Ada nggak ancamannya? Nggak ada sih, kita baca undang-undangnya, kita nggak culun-culun amat juga kan, dengan undang-undang pemilu. Udah nggak ada. Undang-undangnya di tanggal 11. Kenapa dipilih tanggal 11, jam 11? Ya nggak ada juga. Nggak ada kliniknya, nggak ada huton, hitungan hutonnya, nggak ada. Oke. Cuman, yang usulkan itu senang harbol nasa aja, hari belanja online nasional itu. Nomor cantik. 11-11. Itu udah nggak ada, nggak ada kaitan sama sekali. Makanya, yang di, apa, yang di, yang di, TikTok itu, kejauhan banget. Ada yang bilang, ini satu-satu simbolnya, dukungan ke-01. Iya, iya, iya. Satu-satu, jam 11, tanggal 11, itu dukungan 4 jari. Jauhan. Nggak ada pembicaraan itu. Nggak ada di kita. Tapi gini, Mas, ada dua tokoh yang menurut saya betul-betul ngasih pesan yang kuat di berbagai media bahwa hari pencoblosan itu merupakan hari penghakiman rakyat terhadap Jokowi. Lewat pemilu. Itu Mas A.F. Syafullah Fatah. Dan di Dirtifud itu, Anda yang mengucapkan itu. Nah, begini. Iya, iya, iya. Iya, kan? Jadikan ini sebagai hari penghukuman. Ya, kira-kira gitu lah. Sebenarnya gini, melalui film ini maksud saya, jadikan penghukuman. Iya. Sebenarnya film itu, nggak ada kaitannya dengan elektoral. Sebenarnya. Terus maksudnya penghukuman gimana? Penghukuman itu, saya ingin katakan, kita konversi, kalau Anda mau tafsirkan ke tanggal 14, ya silahkan. Tapi bukan sekarang tanggal 14. Saya bahkan bicara bahwa kita harus memberikan penghukuman kepada ya Pak Jokowi-nya sebenarnya. Yang kelihatannya, kan jadi gini, kalau dilihat film itu, sentra utahnya mana itu kan presiden sebenarnya. Iya, iya. Yang mau kita tembak adalah presiden. Cuman presiden, kebetulan dalam tanda kutip ya, berdiri di sampingnya pasangan kosong dua. Makanya seakan-akan kosong dua yang kena banyak. Coba, coba to be honest, Mas. Kalau presiden kekeh ke Mas Ganjar, kira-kira siapa pelaku kecurangan ini banyak? Bisa jadi yang terafiliasi ke Mas Ganjar. Iya, betul. Soalan presiden berdiri di posisi mana saja. Dan cara seperti apa. Maka ketika kita tembak presidennya, kelihatannya yang kenak banyak kosong dua. Padahal to be honest, kita nggak maksudkan tembak kosong dua sebenarnya. Yang kita tembak adalah presiden Jokowi dan kemudian cara melanggengkan kuasa dengan nawarin anaknya misalnya via MK itu. Yang kita tembak itu. Jadi hari penghukuman itu sebenarnya dimaksudkan kepada Jokowi. bahwa kemudian Jokowi memberikan dukungan penuh pada satu salah satu pasangan calon ya nggak bisa terhindarkan. Misalnya orang nanya, kok lebih banyak kosong dua yang kena? Ya memang, karena Pak Jokowi kelihatannya ngebantu kosong dua. Iya, bukan kelihatannya lah. Kan Anda memaparkan banyak hal di situ. Dan kemudian gini, kalau Anda lihat beberapa jejak di kosong tiga pun, sebenarnya kan itu adalah masa di mana Pak Jokowi masih endorse kosong tiga kan? Yang di Papua nggak dong? Yang di mana? Yang di Papua nggak dong? Papua masih mas. Masih ya? Itu kan data lama. Itu kan data sebelumnya. Oh data lama, tapi ditemukan oleh Tempo atau apa ya? Kalau nggak salah. Naiknya. Naiknya ya? Belakangan. Kan itu naik. Itu kan perjanjian lama. Iya, iya, iya. Karena kan membangun narasi PJS itu kan jauh sebelum Jokowi belok sebenarnya kan? Iya. Waktu itu masih bicara soal rambut putih. Putih, betul. Masih bicara soal masih nemani naik pesawat bareng. Itu sebabnya tuduhan kepada film ini kenapa nggak mengkritisi kosong satu? Karena kosong satu tidak pernah di-endorse oleh Jokowi. Nggak ada endorse-nya Jokowi. Oke. Jejaknya Jokowi tipis banget. Kan banyak tuduhan nih soalnya. Satu-satunya jejak yang ada adalah itu tadi. Membiarkan salah satu menteri kampanye. Oh iya. Si siapa? Si, ada kan menteri tenaga kerja kan? Hmm. Kita, kita berusaha se-fair mungkin data itu mas dijembrengin dibuka, dilihat baik-baik. Ini, dan kita serius. Maksudnya nggak main-main kalau ada data yang tidak verifikasi, tidak verified gitu, mending nggak usah naikin deh. Buang aja. Banyak banget temuannya sebenarnya mas. Iya. Film itu aslinya 3 jam. Kalau, kalau yang apaan jangan itu 3 jam. Cuma, kita bisa rasa ini buang. Nggak, ini buang deh. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Bahkan, chat-chat tertentu, hapus, kita hapus semua dari, jangan lah. Ini terlalu pribadi. Chat-chat. Iya, 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 iya. Saya tahu sih maksudnya. Hapus-hapus, buang-buang. Itu ada semua. Nggak, maksudnya kita serius untuk mencari datanya, memverifikasi datanya, plus mencoba untuk mengatakan jangan kampungan banget lah. Jangan mengungkap yang terlalu pribadi apa segala, udah buang lah. Jadi, aslinya itu 3 jam. Jadi, 1 jam 57 menit. Jangan-jangan nanti ada kayak film apa itu yang ditambah, terus ditayangin lagi. Kan sensor. Kan sensor. Eh? Iya, atau versi, ya, director cut. Oke. Nah, Anda membayangkan akan se- meledak itu? Wah. Nggak ada. Kita nggak kepikir sama sekali bicara soal, karena niatan kita, itu tadi. Satu niatan kita yang paling pasti adalah, ada ruang yang harus kita isi nih. Anda bisa bayangkan, demokrasi orang, orang itu kan dijejali dengan informasi yang gila-gilaan. Dan, jumlahnya itu udah wah gitu. Itu pembicaraan kita. Bayangin, mulai dari apa, tiba-tiba langsung ditimpalin dengan tantrum-tantrum itu yang nangis-nangis, lalu ditimpalin dengan ini, ditimpalin dengan debah, ditimpalin dengan selepetan. orang itu, kemudian, otaknya itu menjadi algoritma TikTok banget gitu. Kita bilang, enggak. Ini harus kita susun ulang. Iya. Dan, kalau Mas, apa, Mas, Mas Butut sadar, sebenarnya ini kerja kliping. Mirip lah kerjanya Muhyiddin. Iya, iya, iya. Banyak juga diambil dari tempo. Iya, ini kerjaan kliping yang kemudian kita narasikan ulang, sistematisasi, lalu profitalkan. Ditambah analisis lah. Ditambah analisis. Dan analisinya pun menurut saya bukan analisis yang terlalu jauh dari konteks. Iya, konteks. Kita bersama jaga. Pilihan diksi kita jaga loh. Pilihan diksi itu ada dugaan. Ada dugaan. Kebetulan. Nah, itu ada semua. Iya, iya, Kita harus atur betul. Atau dengan begitu, sangat mungkin ada kecurigaan. kita menggunakan diksi yang harus dijaga, betul. Menimbulkan kecurigaan. Menimbulkan kecurigaan. Seakan-akan. Bisa jadi. Harus dipilih diksinya itu. Berkali-kali. Jadi memang harus kita jaga. Karena kita mau lihat bahwa film ini betul-betul dokumenter. Itu yang saya bilang. Tonggak, monumen, bahwa kita pernah melahirkan orang yang bernama Jokowi. Jadi, maksud kita adalah kekuasaan kalau tidak kita awasi, dia hanya akan berulang. Misalnya Jokowi melakukannya sekarang, 2029 bisa lain, bisa jadi dilakukan oleh orang bernama lain. Itu saja. Hanya pindah-pindah. Karena kekuasaan kita biarkan tanpa pengawasan yang memadai. Nah, itu mas. Saya yang agak penasaran ya. Sebelum Pak Jokowi berkuasa, itu kan Pak SBY. Setiap kekuasaan pasti adalah keinginan untuk mewariskan kekuasaan atau menjaga kekuasanya. Tapi kenapa di era Pak SBY itu enggak seperti Pak Jokowi ya? Saya enggak tahu ya. Tapi kalau SBY memainkan beberapa politik, saya kira iya, dia mainkan juga. Pasti. Dia mainkan. Pengangkatan saya ingat saya salah satunya adalah pengangkatan dan disebut di Dirty Food. Pengangkatan Kepala Desa Sekretaris Desa sebagai PNS. Secara bertahap sampai pemilu. BLT terus naikin gaji pakai negeri. Itu sama sebenarnya relatif sama. Khususnya di 2009 ketika mau inkambensi. Inkambensi, betul. 2014 itu memang menarik melihat Pak SBY itu. entah karena dia tidak mampu menemukan formula atau mungkin karena AHY belum terlalu tua gitu, belum cukup matang pada saat itu. Mungkin umurnya saat itu mirip-mirip sama Gibran sekarang lah. Iya, mungkin bagi Pak. Gibran itu sekarang 38. Mas AHY itu sekarang 44. Saya cerita deh, Mas. Ini belum pernah saya cerita di mana-mana. 2014, ini belum pernah saya cerita di mana-mana ya. Oh iya, ini khusus nih ya. Ini khusus. Iya, iya. 2014 itu menjelang pergantian kekuasaan, Pak SBY itu mengundang beberapa anak muda ke Istana Tanpa Siring. 2014 sebelum pergantian kekuasaan. Sebelum pergantian. Oke. Salah satu anak muda itu lah masuk. Jadi saya ada Revli. Di Istana Tanpa Siring? Istana Tanpa Siring. Wow. Ada Revli Harun, ada Saldi Isra, dan ada Denny Nrayana. Denny Nrayana yang antar. Tapi Denny Nrayana waktu itu sudah Wakil Menteri. Iya, udah orangnya Pak SBY lah. dorong kita. Kita ketemu. Kira-kira siapa, ya kita ngomongkan lah seorang anak muda gitu. Pak SBY sendiri bilang, enggak, kayaknya masih terlalu muda bagi saya. Nanti saya sebut offline aja baru saya sebut siapa orangnya gitu. anak muda ini yang disebut gitu. Iya. Enggak, nanti aja. Masih terlalu muda. Tapi apapun itu, saya ngelihat, Pak SBY berarti memang punya pemikiran sendiri pada saat itu. Ya, 2014. Dan apakah dia cewek-cewek untuk memenangkan orang tertentu? Keliatannya 2014, kalau enggak salah, Demokrat netral. Netral. Netral mainnya. Netral. Netralnya walaupun agak memalukan. enggak ada yang mau ngajak. Dalam tanda kutip. Apakah itu lahir karena memang dia sendirian enggak ada yang mau ngajak? Wallahualam. Apakah itu menunjukkan bahwa Pak SBY sangat demokratis? Wallahualam. Kita enggak tahu. Saya enggak punya data. Enggak punya analisis yang memadai. Ya kan, enggak punya faktor yang bisa memadai. Tapi saya kira, kalau kita lihat, memang 2014 ada jarak yang cukup antara kekuasaan dengan proses kontestasi pemilu 2014. Dan itu yang berangkali bisa melahirkan orang yang seperti Pak Jokowi. Ya. Ya, lalu yang kemudian didukung oleh kekuatan yang luar biasa. Betul. Termasuk masyarakat sipil. Iya. Dan termasuk kepercayaan terhadap bahwa Jokowi itu adalah New Hope untuk Indonesia pada saat ini. Betul. Nah, hal yang membedakan lagi ya. Di era Presiden Jokowi sekarang ini kayaknya enggak ada lemdaknya, Mas. Iya, itu yang saya sering. Ini kan pernah kita abrolin di dua podcast terdahulu kan. Bahwa ini akan masuk fase lemdak gitu ya. Tapi ternyata Presiden Jokowi membuat teori baru dalam politik kita. Enggak ada lemdak. Memang yang paling berbahaya dari sistem Presiden Jokowi itu adalah godaan otoriter terhadap seorang Presiden. Karena tinggi sekali godaannya. Yang kedua adalah sistem Presiden Jokowi pada akhirnya itu relatif berhasil kalau bisa dibangun pengawasan yang memadai oposisi yang kuat dan kemudian limitasi kekuasaan yang cukup berarti. negara manapun dengan sistem Presiden Jokowi kalau limitasinya jalan Presiden dilimitasi berhasil akan relatif lebih baik kalau kemudian oposisinya jalan juga relatif lebih baik nah masalahnya adalah di kita itu gak ada semua Jokowi itu menguasain 83% koalisi oposisi pendukung dia media mohon maaf harus kita akuilah media hampir semuanya kesana kita taruh lah misalnya Metro TV Metro TV kan belakangan aja ketika Nasdem sudah mendukung Anies baru kemudian agak beda trendnya gitu awalnya kan all in misalnya iNews MNC Group awalnya kan dukung mati-matian itu juga kecelik itu juga kecelik karena itu belok belok gak ngasih sen itu belok gak ngasih sen berapa banyak orang yang kecelik masuk pengakuan Prof Mahfud kan saya pikir lawan saya itu Prabowo sama Erik lah kok Prabowo sama Gibran ya kita itu pulang ada gitu di wawancara dengan siapa ya kalau gak salah Akbar Fahe salah atau siapa nah jadi itu sebabnya dari dulu kita udah ingatkan bahwa presiden ini harus dibatasi termasuk ketika transisi antar waktu pemilu antara satu pemilu ke pemilu berikutnya antara ketika dia sudah mau terpilih lagi inkambensi ataupun dia udah gak terpilih lagi tapi kemungkinan dia bisa ngasih dukungan ke orang lain dengan sangat kuat kan dan di lala terjadi kejadian betul di kasus kita ini udah kita bicarakan lama udah kita teriakin kejadian dasar juga tapi ini catatan artinya begini partai politik kita ini pikirannya gak panjang kalau ini dilakukan sedari awal dari awal sebelum Pak Jokowi belok-belok begini kan relatif bisa ditahan sebenarnya gak ribut di belakang gitu nanti ketika mereka sudah melihat Jokowi kemana-mana baru kemudian oh kita mau ini kita mau angket kita mau sama kayak yang tadi kita obrolkan sebelum syuting kan wah begitu udah kalah atau menjelang kalah gitu ya orang-orang aktivis-aktivis yang di PDIP mengugat mahasiswa maan nih mahasiswa gak turun jalan dulu waktu mereka demo menibus lo yang gak bikin mereka juga waktu KPK KPK mereka juga di Jogja itu yang ngebukin siapa kalau bukan waktu mati masih berapa orang mati itu kan gak ada tuh orang PDI yang ngomong tapi jangan gitu lah PDI saya ini diisukan di tiktok PDI ini juga sekaligus biar jadi evaluasi bagi PDIP gak boleh gitu sama rakyat giliran mereka membutuhkan rakyat mana nih kehadiran rakyat semua partai semua partai saatnya makanya waktu dirty vote itu naik ya cukup kan dalam berapa hari udah 20 juta kan berapa yang nelfon oh luar biasa saya bilang hal yang sama ke mereka saya bilang terima kasih pujiannya tapi saya gak butuh pujian saya bilang saya gak butuh pujian ini saatnya sekarang saya bilang teman-teman partai itu mau berdiri bersama rakyat menjadi oposisi untuk menyehatkan demokrasi saya bilang gak butuh pujian kalau kalian mau gak konsisten berdiri kalau kalian mau ngerebut kue kekuasaan juga setelah pengumuman lalu kemudian dekatin untuk dapat kue menurut saya omong kosong berarti ini kira-kira the game was over the game maksudnya adalah pemilihan ini kalau secara angka iya iya jadi ini ini saya bertanyakan selaku pakar hukum tata negara ini persoalan elektoral kalau nanti elected berarti selesai sudah iya saya kira kalau kita lihat angka belum ada sejarahnya sebenarnya quick count itu berbeda dengan hasil betul lagi pula yang dicatat di hasil dan dicatat di quick count itu adalah angka bukan alasan dibalik angka betul kalau alasan dibalik angka kita bisa berdebat panjang bisa jadi ada kecurangan disitu bisa jadi ada pengaruh kekuasaan disitu bisa jadi ada tekanan disitu kalau kita bicara dibelakang angka tapi kalau kita bicara angka ya itulah real sudah ada quick count itu menghitung angka bukan menghitung perilak prison behind angka alasan dibalik angka itu gak ada makanya kalau kodari ngomong 58% itu adalah bentuk kecintaan orang pada Prabowo saya bilang enggak itu kayaknya harus memperjelasin dengan Mr. Q ini karena dituduh salah satu tuduhan nya Mr. Q kenapa penambahan itu tebal karena ada dirty vote artinya kalau orang yang menuduh dirty vote dibuat untuk menggembosi 02 harusnya enggak enggak bisa lagi menuduh yang lama kan harusnya ada kontradiksi interminisi kontradiksi pada faktanya yang kedua adalah saya kira apapun yang disampaikan kodari itu bukan lahir dari sebuah riset itu opini karena kelasnya opini kebenarannya sama dengan opini saya saya kasih opini saya misalnya begini opini saya bisa jadi mengatakan kalau tanpa dirty vote jangan kemenangannya 60% 70% satu apakah benar juga secara opini bisa jadi sama nilainya dengan nilai opini nyakodari atau yang kedua waktu pasangan calon sudah diumumkan 01 02 03 itu berarti sekitar bulan november saya ngajar terakhir di kelas pemilu di UGM saya coba survei kecil-kecilan di kelas saya bilang kalian pilih 01 02 03 kalau mau ditambahin dengan alasan silahkan temuan yang menarik beberapa mahasiswa itu memilih 02 tapi alasannya ditulis di bawah biar Indonesia ancur sekalian jadi saya mau menggambarkan kalau dengan mudah kodari mengatakan 58% bentuk kecintaan pada Prabowo saya kira enggak enggak bisa itu opini kecuali kalau dia riset 58% itu memang lahir dari bentuk ya Allah alam lah tapi pada faktanya misalnya ada cara berpikir lain yang nilainya sama karena sama-sama opini jadi enggak bisa diklaim apapun yang disampaikan kodari menurut saya adalah klaim kalau saya mas ini menurut saya dirty food itu beyond election ini satu pendidikan politik yang luar biasa karena ditonton oleh banyak orang dijelaskan walaupun jelas ya memang capek nonton saya memang selalu saya sudah nonton dua setengah kali karena selalu saya nonton setiap kali nonton itu saya pause sekali lah maksudnya dilanjut nanti setelah kiritas apa memang rasanya ya kalau orang gak punya konsentrasi yang penuh pada isu itu untuk menyelesaikan langsung ke satu babak itu agak melelahkan tapi menurut saya itu beyond election itu pendidikan kritis pendidikan kewarna negaraan yang menurut saya bagus di saat momentum yang tepat justru saya bilang itu momentum nya tepat kalau pasca pemilu belum tentu exposure sebesar itu dong bukan sekedar itu satu yang kedua karena yang mau kita tembak adalah perilaku kekuasaan makanya saya setuju kalau itu saya bilang ini bukan film 2024 ini sebenarnya adalah film pasca 2024 pun masih relevan betul bahwa kekuasaan kalau tidak kita batasin ini bisa gini nih dia bisa gunain kapan aja itu yang saya bilang tadi 2029 hanya akan berubah mukanya aja siapa yang mau melakukannya gitu mungkin hanya aktornya saja yang berubah nah yang tapi kalau bicara soal film itu ya saya harus kasih kredit ke mas Dandi dia dan itu yang dia tekankan ke kita tolong bahasanya dibuat sesederhana mungkin bahkan ada bagian dimana mohon maaf dia panggil teman ya kru kru film yang jauh sekali pemikirannya dari yang serius-serius itu didudukin duduk sini dengar penjelasannya kamu ngerti gak sampai segitu dia itu untuk diuji jadi dia duduk dengerin kok bisa ulangi gak kok bisa jelaskan ulang bisa dia ternyata berarti nangkap sampai segitunya jadi ada bagian dimana dia mau jelasinnya dia panggil suruh duduk kamu duduk sini ya dengerin penjelasan ini secara detail habis itu coba bisa gak kamu ngulangin dan bisa dia ngulangin orang yang sama sekali gak tertarik sama kru film orang yang sama sekali gak tertarik sama hukum kata negara whatever gitu politik tapi ketika dia menjelaskan itu Dandi bilang ah 70% lah kira-kira bener jadi gitu oke Dandi saya kira nekaninnya itu beruang kali betul pokoknya senatural mungkin mirip ngajar cuma bayangkan jangan bayangkan orang S2 S3 di depanmu sebisa mungkin yang dibayangkan betul-betul orang orang yang orang kebanyakan dari kita ya walaupun ya gak sederhana ya gak sederhana terutama yang gak sederhana bukan karena ya memang kontennya gak sederhana kontennya juga ya anda sebagai tim saya kira harus dikasih kredit juga berusaha untuk tetap menyederhanakan sesuatu yang kompleksitasnya luar biasa iya kan bahasnya berkali-kali untuk ini dinaikin tapi pilihan diksinya diginiin kita bahas berkali-kali nah mas balik lagi setelah kemudian pemilihan ini kita sudah tahu kira-kira siapa yang menang apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sipil tentu substansinya itu tadi kekuasaan harus diawasi ya tapi lebih jelasnya gimana sih saya kira bisa dibagi-bagi beberapa step yang pertama saya tetap balik ke dirty vote kita harus memberikan hukuman ke Pak Jokowi iya benar keryamat ini benar menurut saya tetap harus ada penghukuman kita gak bisa biarkan masa kemudian proses negara berjalan normal seperti biasa dengan segala intervensi yang dilakukan di titik itu saya kira saya setuju dengan angket oke iya kan nanti saya jelaskan soal angket sebentar saya jelaskan soal angket tapi di titik itu saya setuju soal angket oke harus ada jeweran terhadap kekuasaan yang kemudian membiarkan atau sengaja menggunakan kuasanya untuk merusak demokrasi oke saya kira itu gak boleh dibiarkan satu jadi sasaran orang untuk melakukan penghukuman saya kira tetap harus dilakukan harus ada proses penghukuman dulu dong iya harus ada karena dianggap salah gitu kan bukan soal menjatuhkan Jokowi itu soalan lain jatuh atau tidak soalan lain ini penting nih mas mas Huceng ini gak pernah belum pernah ngomong ingat saya belum pernah ngomong Pema Zulan nih gak tau nanti ini mungkin dia ngomong gak tau gitu ya tapi yang diksi yang beliau pilih itu selalu masih penghukuman kan dibawa ke proses angket dibawa proses khas menyatakan pendapat itu kan adalah proses pengawasan yang sedari dulu kita bayangkan harusnya DPR melakukannya tapi kan sepi sekali DPR tidak pernah melakukannya selama 9 tahun 4 bulan ingat terakhir angket DPR itu angket kepada siapa bukan kepada presiden loh kayaknya kepada KPK KPK atau kepolisiannya KPK KPK ya itu bulan tahun 2017 ya ya angket terakhir yang digunakan oleh DPR itu adalah terhadap KPK bukan terhadap presiden padahal itu hak yang melekat di anggota di DPR dan seharusnya itu pengawasan terhadap presiden terhadap pemerintah ini kan sepi sekali gak pernah dipakai sama sekali gak pernah dipakai iya kan karena terlalu mesranya itu tadi karena terlalu terlalu mampu dikuasainya atau terlalu berkuasanya sistem presidensil ya iya karena 82% koalisi pendukung presiden nah satu itu jadi penghukuman bukan soal bukan di ujungnya harus jatuh bukan itu harus tahu bahwa kamu salah loh kamu salah gitu ya iya kan harus ada dan orang yang punya kapasitas dan kewajiban mengingatkan harusnya berdiri di atas untuk mengingatkan makanya saya bilang angket itu bukan sekedar panggilan politik itu adalah panggilan zamannya sekarang untuk menegakkan kembali bahwa kamu salah terlepas dari bisa jatuh atau tidak karena menjatuhkan presiden itu kan gak sederhana iya panjang urusannya panjang HMP aja 2 per 3 dari anggota DPR belum lagi sekarang ada istilah ke MK lagi 2 per 3 anggota DPR kan gak cukup kalau koalisinya 0103 digabung kan cuma 50an persen istilahnya untuk menjatuhkan seseorang dari kursi itu gak mungkin sul-susah tapi ini menjewer iya gitu kan paling tidak kan sebenarnya masyarakat tahu ini salah nih harus dijewer masyarakat pun saya kira bisa melakukannya bisa berhasil atau tidak misalnya di beberapa negara yang menggunakan people's tribunal itu lakukan aja menurut saya bikin tribunal tribunal masyarakat mendakwa siapa melakukan apa kelirunya apa lalu kemudian minta dijatuhkan sanksi sanksinya ya tetap aja pasti melalui lembaga formil kan ke DPR kemana di negara-negara lain di Indonesia tradisi itu gak ada ya gak ada tapi menurut saya lakuin tapi bisa dilakukan karena itu penting untuk menyatakan membalikkan track yang terlanjur terlalu bergeser di demokrasi kan dibawa terlalu bergeser nih menurut saya itu harus mencoba dikembalikan bahwa kembali lurus betul belum tentu tapi paling tidak apa apa istilahnya pres veleknya itu veleknya itu bisa dibuat sedikit lebih lurus gitu satu jadi yang kedua saya kira kalau ada mau ke MK mau ke membuktikan kecurangan pemilu dan lain sebagainya yang itu berimplikasi pada elektoral itu silahkan partai-partai yang kerjain kan masyarakat sipil juga gak bisa jadi pemohon kan yang jadi pemohon-pemohon itu kan pasangan calon kalau pemilu legislatif ya partai silahkan itu urusannya dan itu berkaitan dengan perebutan kuasa atau elektoralnya yang memang mau di mau dikerjakan nah itu urusan lain tapi yang ketiga menurut saya kita harus belajar dari 2024 pelajaran yang paling besar adalah kekuasaan yang besar ini gak bisa gak diawasin sudah lah harus kita bikin undang-undang lembaga kepresidenan atur presiden harus diatur nih do and donnya ketika misalnya mendekati pemilu apa harus diatur gak bisa bupati aja ada kok ya bupati masih lebih ada ada ya kan di undang-undang pilkada walaupun tipis-tipis juga tapi menurut saya undang-undang lembaga kepresidenan penting untuk ngejagain nih ke depan kita gak bisa partai politik pembiayaan partai politik harus kita kerja karena 2024 ini udah mahal banget ya kan biaya yang mahal yang ketiga adalah pork barrel pork barrel itu harus dihawasin lah angka bantuan sosial yang digelontorkan menjelang pemilu kemarin itu terlepas bahwa itu memang hak publik ya tapi angkanya itu jauh hampir setara dengan ketika kita krisis itu gila angka dan momentum kan yang dipersoalkan itu ya iya angkanya besar momentumnya besar belum lagi politisasinya siapa yang melakukan menteri-menteri bos menteri-menteri yang ngomong ini dari pak Jokowi ya pak Jokowi punya anak ya pilih itu ngaco makanya saya bilang pelanggarannya Jokowi bukan hanya sekedar apakah dia melakukan itu bisa jadi dia tidak melakukan itu dia tidak pernah kampanye untuk mengatakan ini dari saya ya tolong pilih anak saya tapi ketika dia membiarkan menteri-menteri melakukan itu itu namanya crimes by omission dia membiarkan pembiaran dan itu salah karena Jokowi ketika dia biarkan menteri-menteri kampanye seenaknya tanpa melalui sebuah proses yang memadai harusnya dia ingat kewajiban dia disitu tapi gak dia lakukan jadi penghukuman itu saya tidak mengatakan sekedar 14 kebar penghukuman itu harus dibuat nah Mas Socheng sebelum kita syuting ini salah satu aktor politik yang lama gak muncul yaitu bro Jeffrey Giovanni mulai muncul di banyak podcast ada satu tesisnya yang menarik ya karena dia bilang begini kalau ada orang yang bilang bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang terburuk dalam proses demokratisasi di Indonesia itu salah besar justru pemilu 2024 itu adalah proses demokrasi yang sangat penting untuk melakukan satu proses rekonsiliasi nasional setelah diacak-acak oleh pemilu presiden 2014 dan 2019 apa pendapat Anda saya kira satu tentu lagi-lagi itu opini ya oh ya lagi-lagi opini dia tidak lahir dari sebuah proses riset yang memadai kalau mau proses riset yang memadai misalnya kita bisa bandingkan jumlah kecurangan di pemilu 2019 dengan jumlah kecurangan laporan kecurangan di 2024 mana yang banyak dari situ kita bisa bilang mana yang buruk mana yang lebih buruk menurut saya paling tidak sampai laporan-laporan yang diterima oleh teman-teman misalnya teman-teman kecurangan pemilu peta kecurangan pemilu ya dan beberapa data lain itu menunjukkan bahwa laporan kecurangan sekarang itu jauh lebih tinggi dari 2019 oke jadi kalau kita menggunakan sesederhana komparasi sesederhana itu saja kita bisa mengatakan lebih buruk 2024 ya kan dibanding 2019 misalnya bagaimana dengan substansi soal persatuan nasional atau rekonsidiasi nasional ini saya kira begini ya kita satu jangan lupa yang ngacak-ngacak ini mereka juga sebenarnya pelaku acak-acak ini kan elit politik juga itu ya yang dijadikan dalang waktu itu yang dijadikan apa ya kartu waktu itu yang dipertandingkan adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo terus kan kan yang membangun narasi ini elit politik juga setuju sekarang atas nama mendamaikan itu mereka kemudian mengesahkan kecurangan seakan-akan boleh demi mendamaikan itu padahal yang membangun itu mereka juga cara berpikir begitu menurut saya ngacok dia yang membakar dia yang membakar apinya para elit juga membakar apinya dan ketika apa dia menggunakan secara tidak cara untuk mengatakan kami padamkan lalu mengatakan cara yang lain itu tadi kita lakukan itu pokoknya sekedar untuk memadamkan ibaratnya ginilah api yang mereka bikin ini para elit politik ini untuk memadamkannya diambil dari sumurnya sumurnya rakyat lalu di seakan-akan mengatakan eh kamu saya ambil sumurnya akhirnya gak usah protes ya gak usah protes lah pokoknya ini demi menyelesaikan lawang perkaranya juga mereka yang lakukan berbagai berbagai data mengatakan itu sebenarnya misalnya mendekati pemilu yang namanya politik identitas itu kan naik dulu ya 2017 2019 survei-survei riset-riset beberapa tulisan jurnal juga mengatakan yang sama siapa yang menciptakan itu bukan masyarakat halit betul jadi lucu aja menurut saya kalau sekarang dikatakan bahwa atas nama kesadaran kesatuan kalian terima aja apa yang terjadi mereka yang melakukannya 2019 mereka ikut terlibat untuk melakukan sesuatu yang bersalah di 2024 lalu tiba-tiba mengatakan udahlah ampuninya semuanya ya kita start dari nol nih kayak Pertamina nih gak bisa gitu dong emang elit politik bertingkah rakyat yang jadi koron itu yang saya bilang di ketika dalam semua pertarungan raksasa yang terinjak-injak itu rumput betul nah sialnya kita ini rumput oke nah kita masuk ke babak soal angket ini gimana ini dari pandangan Mas Uceng sebagai ahli hukum tata negara tadi kan saya udah bilang angket itu adalah item pengawasan dan saya bilang harus dilakukan karena harus ada yang menegur nih karena ini akan jadi kebiasaan baru loh kalau gak ada yang negur orang akan menggunakannya di 2029 dengan tanpa merasa berdosa karena gak ada yang negur 2024 angket itu adalah cara untuk menegur jangan ulang ini 2029 dan tahun-tahun berikutnya kalau itu dilakukan makanya kenapa saya bilang angket harus dilakukan saya sekurang-kurang gak saya gak nemut nama ya ada beberapa profesor sekarang yang ngomong soal angket yang menurut saya logikanya agak rancu dengan mengatakan gak usah angket ke MK aja gak boleh angket enggak kita sebut aja lah Prof Yusril Izamahindra iya salah satunya saya kira rancunya satu kita kan belum tahu nih apa sebenarnya yang mau diangket masa dia udah bilang pasti sama item angket sama item di MK dokumen angketnya mana? kalau saya tanya ke Yusril kok tahu bahwa itu pasti sama emang dokumennya udah ada? mana dokumennya? kan kalau orang angket itu usulan dari 25 anggota DPR plus dua fraksi sekurang-kurangnya terdiri dari dua fraksi plus ditambahi alasan kenapa dilakukan angket dokumen itu belum ada iya maaf saya potong ini kan asumsinya Prof Yusril ya setahu saya koreksi kalau keliru loh mas karena saya bukan ahlinya ini perselisihan elektoral nih penyelesaian undang-undangnya kan di MK jangan pakai angket kacau negara ini gitu kan kira-kira betul enggak? apakah dia sudah baca bahwa ada surat angket yang mengatakan kami mempersoalkan angka 58%-nya Pak Prabowo ya enggak enggak tapi betul enggak logikanya Pak Yusril itu kan? iya dia pakai itu yang saya bilang logikanya itu enggak rancu karena belum ada dokumen mana dokumen mana dokumen yang mengatakan yang di kan gini ada beda antara angket dengan di MK kalau di MK itu yang dipersoalkan adalah kenapa 58% betul oke kan atau proses kecurangan terjadi di mana saja perselisihan hasil pemilu ya kan jadi 58% lalu kemudian bagaimana 58% itu terbuat kalau misalnya angket yang ditujukan persis yang saya bilang tadi memberikan jeweran kepada Pak Jokowi dua hal yang berbeda karena bisa saja yang diangketin sebetulnya bukan pas eleksinya ya enggak ada mungkin KPU-nya gitu ya proses di KPU-nya gitu bagaimana presiden cawe-cawe di proses KPU misalnya bagaimana presiden cawe-cawe di Bansos misalnya itu yang diangket kalau itu yang diangket dia enggak bisa samakan dong karena dua hal yang berbeda iya kan maaf mas kan salah satu fungsi DPR itu kan pengawasan anggaran emang iya kan kan bisa saja mengangket kenapa angket itu dengan isu misalnya loh kok bisa anggaran sekian ratus triliun dipakai untuk Bansos angket itu kan jadi gini angket itu dia bahasa Perancis ya enkuit 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 itu adalah penyelidikan jadi dia lihat ada satu yang tidak pas lalu dia menyelidiki menyelidiki dia manggil orang-orang lah silahkan dan pasti ada premisnya dong iya premisnya ada jadi silahkan lakukan itu kalau kalau ujuk-ujuk sama sebenarnya Jim Lee juga mengatakan hal yang sama iya saya gak tahu apakah itu karena memang Yusril sekaligus pendukung 02 atau menjadi penasehat di tim 02 jadi bicara itu saya gak tahu saya tidak akan masuk tapi maksud saya adalah dia konklusi mendahului analisa menurut saya terlalu cepat berkongklusi bahwa ini pasti sama dan serupa dan sebangun antara apa yang diangket dengan apa yang dibawa ke MK iya padahal banyak bayangkan tadi kalau saya kasih contohnya kalau misalnya beda kalau yang diangket itu adalah Presiden Jokowi dengan cawe-cawe nya dan yang di MK itu dibawa adalah persoalan 58% persoalan suara kan dua hal yang berbeda dan hukumannya pun berbeda betul 58% itu nanti akan dikatakan berapa hitungan suara yang benar ke arah 02 dan lain sebagainya kalau angket ini kan adalah rekomendasi atau kemudian dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat untuk menghukum Presiden Pak Rinta menurut Anda hak angket itu penting sekarang ini saya rasa penting sangat penting dan menurut saya juga penting dalam konteks ini rakyat juga mau lihat nih kalian elit politik ini serius gak sih mau membenahi negara ini iya kan jangan-jangan ini cincei lah ini hanya soal mau tarik menarik dan yang kedua itu tadi saya bilang praktik yang terlalu jauh menyimpang ini harus ditarik kembali ke posisinya dan dijadikan ingatan bahwa jangan lakukan hal yang serupa ya demi pembelajaran kita di 2029 gak boleh nih gak boleh ada capres atau presiden yang menggunakan kuasa dengan cara yang sama lah gak boleh harus diingatin iya dan saya kira gak ada alasan sebetulnya untuk tidak menggelar hak angket kan makanya makanya saya gak kaget kalau dikatakan sebaiknya ke MK saja itu agak rancung menurut saya satu yang kedua saya yakin kalau orang ke MK dia kan-kan bilang TSM itu bukan di MK di bawah seluruh yakin lah ya kan itu narasi yang sama dilakukan Yusril dulu ketika Prabowo membawa ke iya ke MK gak usah yang pelik lah mas misalnya nih ya si rekap aja kan bisa diangketin ya dong penggunaan anggarannya penggunaan anggarannya gede banget walaupun ada perdebatan Yusril seingat saya termasuk yang setuju lembaga negara independen diangket saya termasuk yang enggak oh gitu waktu KPK diangket 2017 seingat saya kalau tidak salah ya Yusril termasuk yang setuju bahwa lembaga seperti KPK bisa diangket saya termasuk yang menolak menurut saya enggak lembaga negara independen enggak bisa diangket yang diangket itu adalah pengawasan presiden oke berarti berarti kira-kira KPK ini enggak bisa diangket eh sorry KPU menurut Anda termasuk lembaga yang enggak bisa diangket kecuali ada relasi presiden di dalam proses itu karena oh itu masih ada perdebatan ya antar sesama pakar hukum tata negara ini dulu MK itu bilang akhirnya kenapa KPK boleh diangket karena ada bau eksekutifnya MK putusannya bilang gitu oke silahkan angket KPK karena KPK itu ada bau eksekutifnya dia menjalankan fungsi eksekutif mirip fungsi kejaksaan itu dalam putusan MK bilang gitu bisa menyelidiki bisa macam-macam makanya kenapa kami bolehkan untuk diangket putusan MK begitu tapi bagian saya adalah lembaga negara independen enggak bisa diangket berarti mas Uceng berpikir KPU enggak bisa diangket kecuali kalau ada jejak presiden oke berarti sekarang persoalan angket ini mengerucut nih pasti presiden makanya saya bilang tadi sampai sekarang belum ada dokumen apa yang mau diangket kok Yusul sudah putus mengatakan bahwa ini pasti sama dengan PHPU di MK iya tapi yang mau diangket ini menuju ke arah presiden walaupun presiden mungkin masih ingat mungkin menterinya dulu yang dipanggil itu kan boleh masih ingat waktu putusan 80 keluar putusan putusan Gibran ini putusan putusan Gibran yang boleh mencalonkan kan Masinton ngomong akan melakukan angket saya termasuk yang enggak setuju saya bilang ngapain MK diangket karena di ujung angket itu adalah memberikan rekomendasi apa yang dia mau rekomendasiin ke MK karena MK bukan pemerintah iya oke saya termasuk setuju saya bilang sebagai semangat untuk melakukan angket saya setuju karena pengawasan cawe-cawe terhadap presiden di misalnya memang ada teleponnya Pratikno dalam proses seperti yang bocor halus ada pengaruh Pratikno dalam proses Gibran Maju nah itu boleh diangket tapi angket tidak boleh ditujukan ke MK makanya dokumen yang mau didorong disorong oleh Masinton mau mengangket MK itu saya termasuk yang bilang enggak boleh karena Anda berpijak pada tiga kekuatan negara ini eksekutif yudikatif dan legislatif pokoknya yang angket itu adalah pemerintah dulu dari semua undang-undang susduk undang-undang UDS 50 itu yang namanya angket itu memang ditujukan ke pemerintah nanti di undang-undang MD3 terakhir dikatakan angket itu digunakan untuk mengawasi jalannya undang-undang jadi seakan-akan menjadi lebar semuanya dan itu saya enggak setuju waktu judicia review KPK judicia review angket di KPK itu di MK soal KPK saya kan jadi ahli saya termasuk yang bilang KPK enggak bisa diangket kecuali ada presiden di situ KPK enggak bisa diangket karena KPK itu dia bilang pakai undang-undang menjalankan undang-undang pengawasan untuk menjalankan undang-undang itu yang saya enggak setuju karena harusnya balik ke konstruksi dasarnya bahwa angket itu adalah pengawasan DPR terhadap jalannya eksekutif saya enggak tahu ya apa Yusril kecepatan menurut saya ngomongnya bahwa itu pasti sama saya enggak belum tahu mungkin karena dalam dalam apa ya dalam situasi bahkan kalau mau pakai logikanya Yusril berarti KPU boleh diangket karena dulu dia mengatakan KPK boleh diangket jadi kalau dia konsisten harusnya kalau angket terhadap KPU dia terima kalau dia konsisten oke Mas Uceng ini babak akhir obrolan kita gimana nih masa depan lima tahun Indonesia ini dibawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran kira-kira apa yang terjadi di negeri ini saya saya mengutip saja barangkali apa yang digambarkan oleh timnya Pak Jokowi dan Jokowi sendiri ketika berhadapan dengan Prabowo di 2019 apa tuh selalu yang dibahasakan adalah bahayanya misalnya kalau dibiarkan rezim orang yang bekas Orde Baru pelanggar HAM dan lain-lain sebagainya itu memimpin itu kan bahasa yang sama dilakukan oleh Pak Jokowi dan timnya dulu dan silahkan berkali Pak Jokowi dan timnya berkaca pada bahasa yang sama itu untuk mengatakan prediksi di 2024 itu satu yang kedua saya bilang di Instagram saya bahwa ya winter is coming the winter is coming ya dan itu bahasanya Pak Jokowi juga kan ketika ya tapi dia ngomongin soal ekonomi global di ekonomi global ketika pertemuan di Eropa pada saat itu maksud saya adalah ini ujian persis yang terjadi misalnya kalaupun serupa atau tidak sama ya yang terjadi di gerakan-gerakan masyarakat sipil di Filipina ketika bong-bong ya kan itu bisa ada pernikahan antara Marcos dengan Duterte saya kira relatif sama dengan segala kemungkinan dan persoalan yang sudah dibicarakan oleh teman-teman di Filipina soal kemungkinan berhadapan dengan rezim yang lebih otoriter soal berhadapan dengan apa kemungkinan corak lama dibangkitkan kembali cara pembangunan isma dan lain sebagainya kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada tapi yang ketiga yang paling penting menurut saya bisa dibayangkan pemerintahan ini lahir dari sebuah proses yang kalau kutipan BV3D Dirty Vot itu adalah ya culas dan tahan malu gitu kira-kira begitu karena kan lahir dari sebuah proses yang sangat problem ya problematik sulit kita bayangkan seorang wapres terpilih melalui proses yang yang sangat kontroversi seperti itu nah biar bagaimanapun kualitas kita kemudian tidak bisa mengatakan silahkan dilanggar yang begini-begini yang penting nanti dia governability-nya jalan gitu masyarakat tidak bisa kita sekedar menatakan kita tetap harus melihat demokrasi dari sisi awal sampai akhirnya jadi esensinya jadi demokrasi tidak bisa kita lihat hanya pasatnya saja hanya bentuk luarnya saja tidak harus dengan isi-isinya itu yang kalau orang punya keimanan pada demokrasi orang bicaranya begitu ya tapi satu yang saya mau bilang ya dari cara seperti ini ada satu sebenarnya keberhasilan Pak Jokowi yaitu dia mampu menghidupkan kembali oposisi wah itu yang luar biasa jadi dengan tiba-tiba belok dan lain-lain sebagainya dengan semua kejadian-kejadian ini kan oposisi itu bangkit entah bangkit secara sejati beneran bangkit atau sekedar pura-pura walau-alau saya belum bisa kalau di elit politik kita belum tahu ya kita belum tahu kita lihat nanti haang kita belum tahu salah satu parameternya kita belum tahu apakah betulan tapi saya kira kebangkitan itu menarik ini kali pertama loh dalam 10 tahun terakhir tiba-tiba profesor di lebih dari 100 universitas turun walaupun ada yang bilang bahwa ini desain dari 01 bisa jadi bahwa kalau pun ada bisa jadi tapi jangan jangan katakan bahwa tidak ada orang yang tidak netral disitu ada orang yang netral disitu betul yang bangkit dengan kesadaran sendiri saya kira itu menarik realitas menarik oposisi bangkit yang kedua realitas oposisinya mempersatukan kembali kemudian beberapa masyarakat sipil yang terserat lalu kemudian media padahal ini kan semua syarat-syarat untuk menguatkan oposisi kan ini betul media kembali lebih berimbang paling tidak ada pekritisi dari media walau alam nih paskah diumumkan kabinet nanti mereka bersatu kembali itu walau alam kita nggak tahu tapi paling tidak di titik ini hari ini keberhasilan Pak Jokowi adalah membangkitkan kembali oposisi itu ada keinginan lagi kembali untuk menyehatkan demokrasi dengan membangun yang namanya oposisi yang lebih sehat dan itu menarik bagus nah saya bayangkan apa efek bagusnya untuk pemerintahan Pak Prabowo misalnya ya kalau dinyatakan MK dan kemudian dilantik menjadi pemenang di bulan Oktober dilantik menjadi apa bagusnya presidensial kita akan lebih terjaga karena dia lahir dari kekuasaan presiden yang kuat pada saat yang sama oposisinya jalan nah jadi memang saya ingin bilang bahwa ya ada bright side-nya dari semua apa bendung ini ada cahaya silvernya cahaya keperakannya ada yaitu apa oposisinya bisa menguat sekarang tinggal bagaimana oposisi ini solid iya kalau menurut istilah saya pelembagaan oposisi atau institusionalisasi mau oposisi yang terserak iya ya kan ataukah kemudian oposisi yang dipaksa untuk bergabung dalam satu saya itu asalan lain iya iya institusionalisasi itu tidak harus di dalam satu gerbong tapi ya ini saya setuju kalau ini dengan Kang EF ya mas EF bedanya kerumunan dengan barisan saya kira ya institusionalisasi itu bukan berkerumun tapi berbaris betul ada agenda punya agenda punya arah yang jelas punya arah yang jelas nah kalau ini bisa dirawat saya kira ini akan menyehatkan demokrasi setuju jadi kalau ada orang yang ngomong barisan nasional harus dibangun dengan koalisi 75% dan lain sebagainya dugaan saya itu godaan untuk menggembosi koalisi oposisi dugaan saya gitu iya 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 kan tapi masuk akal gak sih mas ide tentang Indonesia mau dibikin seperti Malaysia gitu sistem sistem politiknya blok politiknya lebih tepatnya ya Malaysia kenapa mudah untuk blok politik karena mereka sistem parlementer itu dia kalau dalam konteks parlementer memang jauh lebih mudah membangun koalisi karena dalam sistem parlementer salah satu syarat untuk membentuk pemerintahan itu adalah membangun koalisi betul jadi jauh lebih mudah sebenarnya kalau di kita dalam sistem presidensil kan tidak ada kewajiban untuk membangun oposisi koalisi iya dan prakteknya mas di Indonesia misalnya kalau banyak orang bilang PDIP gak cocok sama PKS iya mungkin di pencalonan presiden tapi kalau di pil bu pil gu pil wali banyak banget terjadi koalisi itu yang saya bilang ujian untuk oposisi kita nantinya adalah satu apakah dia sejati atau tidak atau kemudian godaan barisan nasional godaan bagi-bagi jabatan kemudian mereka meluntur satu itu yang kedua adalah apa konsistensi untuk bergabung dengan publik karena saya khawatir ini kan agenda yang dibahasakan oposisi jangan-jangan agenda hanya agenda politik saja iya agenda elit agenda elit bukan agenda publik padahal agenda publik ini adalah agenda yang tidak kalah saya kasih contoh sederhana saya mau adalah ketika suara kita diperebutkan di pemilu maka setelah pemilu mereka bikin undang-undang dan kita protes undang-undangnya mereka dengerin dan atas nama oposisi mereka suarakan kepada presiden kami tolak undang-undangmu kami maunya yang begitu kan ini kan ini mirip betul di 2019 atau 2014 kita dukung Pak Jokowi misalnya lalu ketika undang-undang KPK keluar dan kita tolak dicuekin gak ada satu pun partai dan presiden yang mau jadi suara kita hanya untuk pemilu itulah yang membedakan Mas Uceng dengan saya dan Mas Uceng dengan Mas Dandi Laksono karena Mas Uceng kan selalu pilihlah yang terbaik diantara yang terburuk kalau Mas Dandi Laksono mah gak percaya itu ini sirkulasi elit ini tapi pertama kali dia memilih kemarin di 2024 oh dia akhirnya memilih saya masih belum kalau saya walaupun apa pilihannya saya gak tau ya apakah dia coblok semua paradigma saya kan agak beda sebelum ada blok politik yang bisa memveto atau punya power untuk kemudian mempertanyakan suara saya kemarin ini ada di Anda loh Anda harus perhatikan ke saya nah itu sebelum ada itu saya kecil kemungkinan untuk mau memilih itu yang saya bayangkan kalau misalnya koalisi ini berjalan baik koalisi eh oposisi maksud saya untuk oposisi berjalan baik itu bisa merapihkan kembali demokrasi kita makanya itu problem di kaum masyarakat sipil itu sebenarnya adalah melakukan institusionalisasi dari oposisi kalau itu sudah terjadi nah itu walaupun lagi-lagi tidak perlu satu gerbong ya tidak perlu yang penting jangan setiap ini berserak karena kalau berserak gak ada agenda gak ada agenda gak ada agenda gak ada tujuan saya kira penting untuk dibahasakan itu jadi apapun misalnya posisi gloominya atau mendungnya saya kira ada cahaya keperakannya setuju saya dan dan tolong para politisi jangan lagi ganggu agenda ini yang saya khawatirkan mereka ganggu tuh betul setelah rukun pembagian kuenya mereka upaya ganggu untuk merusak konstelasi oposisi ini padahal oposisi inilah yang menyehatkan demokrasi ketika diganggu itulah yang memperburuk demokrasi termasuk para pemenang lah jangan banyak-banyak dong ngambil gerbong supaya gak sehat gitu saya kira itu itu yang kalau ditanya prediksi 2024-2029 itu bayangan saya dengan asumsi bahwa MK memenangkan kalau dibawa ke MK MK memenangkan Prabowo dan Prabowo Gibran dilantik di di Oktober oke terima kasih mas Putus yang saya kira udah jelas semua ini tapi mas Putus belum ngomong soal dirty vote apa dirty vote kalau apanya nih apa secara keseluruhan overall saya kan termasuk tadi tuh bilang bahwa dirty vote ini beyond election oke oke kedua saya akan kutip saya setuju Rokigero Pak Rokigero di belakang dirty vote ada dirty hand di belakang dirty hand ada dirty mind saya setuju konsep secara ini kalau pakai ilmu filsafat itu harus koheren koherensi itu bisa kita dapatkan dari situ jadi sebetulnya enggak sebetulnya sebetulnya mesti ada yang menindaklanjuti kalau ini sebagai sebuah pendidikan publik di balik dirty vote itu itu sebabnya kenapa kita enggak berhenti dengan bikin film dan kita sudah bahas kita roadshow sekarang karena kita bilang kalau kita berhenti pasca film disiarkan maka jangan-jangan memang tujuan kita cuma elektoral 14 Februari enggak kita harus bangun kesadaran ini termasuk kesadaran oposisi kemauan untuk melakukan kritisi harus dibangun kesadarannya sekarang ini mas Uceng ini enggak pernah berhenti loh sekarang benar-benar berkampanye di mana roadshow dan semalam lagi di Bandung lampunya dimatiin ya amat ya segitu amat segitu amat tapi saya kira menarik mas model-model saya sudah bilang juga di sama mas Budiir kan memodel seperti filmnya mas Dandi Laksono ini dengan model-model seperti itu film yang kemudian ditonton bareng lalu terjadi diskusi publik ya itu itu pendidikan publik yang yang sangat powerful sebetulnya gitu dan saya kira kita harus belajar banyak ini dengan berbagai dinamika perlawanan ya cuma belakangnya itu waduh kita di kalau di tiktok itu saya PDI Ferry PKS Bibi Nasdem tapi untung kami kami bicaranya untung kami karena dandinya dibilang PKI jadi kita bilang masih untung kita lah partainya masih lumayan besar ya kan ada anggotanya di parlemen kalau PKI sudah jadul gak ada juga di parlemen dan saya kira penghargaan terbaik buat Dirty Food menurut saya adalah piala citra memang tapi piala citra yang mahkotanya udah disematkan oleh masyarakat sipil kita terima kasih jadi terima kasih sekali lagi mas Koceng atas segala yang kita obrolkan dan tentu atas tampilnya anda sebagai aktor salah satu aktor utama sudah tertarik gak membawa saya sudah tertarik membawa saya ke film kan lagi di filmin tuh novelmu kan lagi di filmin saya lagi nulis novel Dirty Hand iya 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 mungkin sebentar lagi terbit iya iya baik teman-teman itu hasil obrolan kami menarik sebetulnya tapi saya kira beliau juga capek apalagi di bawah tekanan terus menerus ya semoga masih tetap tabah ya tapi beliau udah teruji saya kenal betul ya beliau berbagai ancaman ya dilewati dengan tingkat keimanan yang kuat pokoknya sukses selalu lah mas terutama konsisten ya dalam era-era yang masih jadi susah lari sekarang gak bisa lari jarang aku lari badan jadi gak enak ya oke besok lah mulai lari lagi yang penting gak lari dari kenyataan politik kita sampai ketemu lagi dengan paketan selanjutnya berikutnya 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 Terima kasih.